Halo guys, selamat sore ketemu lagi dengan Mr. Blue Chip, coba kita akan review beberapa big cap ya saat ini yang terjadi, ini saya baru sempat review guys, ini plus sudah closing lagi ya, tapi gak apa-apa, semuanya bisa kita lihat dan nilai ya, saya usahain semua sektor nanti hari ini saya coba rampungkan akhir pekan ini, ini saat ini saya sedang mereview sektor ini guys consumer ya, consumer khususnya yang sektor consumer non cyclical, disitu ada Ali Agro, kemudian ada Indofood, ada ICBP, ada gudang garam, ada HMSP, dan lain-lain, ini guys, ini sektor yang big capnya aja kita review ya, karena saya sebenarnya, pada dasarnya saya juga penggemar Blue Chip, tapi untuk long term guys, cuman ya karena IHSG anjelok begini, saya sebagian sudah TP, ya ada profit tapi kecil, tapi ya gak apa-apa, ini untuk pembelajaran aja, jadi kita coba mulai start dari, oke coba kita lihat, running trade sih sudah gak ada ya, ini pas closing ya, mungkin berhenti dulu, tapi nanti jam 15.05, kita bisa lanjut lagi, sekarang ini 14.53 guys, ini tanggal 27 Agustus 2021, oke, nah ini, running trade yang terjadi, coba kita review satu-satu, mulai dari, kita lihat metriknya ya, di metrik ini saya ada, Unilever, oke, HMSP, wah closing di 9.50, semuanya ini udah bottom fishing ini guys, ICBP udah rebound ya, mulai rebound ya, mestinya ICBP bareng sama Indofood ya, reboundnya biasanya, itu satu paket guys, jadi kita sebagai trader ya, maupun investor harus paham, ya kan, kalau TKIM, ya dia bisa barengan sama INKP, itu selalu guys, kalau KF sama INAH, dan IRAH biasanya, itu ada MIOR juga, nah disini menarik untuk kita pelajarin, sebenarnya apa yang akan terjadi dengan sektor konsumer untuk khususnya Big Cap, Samsung Blue Chip ya, oke, kita mulai dari, Unilever ya, kita coba lihat, oke, apa yang terjadi dengan Unilever, saat ini udah closing di harga 4.030, sempat menyentuh harga tradingnya cuma 4.070 guys, disini guys, jadi kemudian dia turun ke, terendahnya 4.010 nih guys, disini, 4.010, tapi kemudian naik sedikit, sampai closing kan 4.030, tapi nanti closingnya juga gak tau, pada saat benar-benar 15.05, kadang-kadang juga langsung diguyur ke bawah, ada 6.000an log, ini abis nih guys, bisa turun juga 4.020, jadi kalau emang closing di 4.020, nanti kita lihat ya, jam 15.00, sorry, itu bisa terbentuk nanti candle-nya itu inverted hammer guys, jadi ini sangat downtrend ya, saham yang sangat downtrend, oke, oke, coba kita lihat di ininya guys, jadi, apanya namanya, chatnya ya, oke, kita ambil yang daily, sebenarnya, wow, ini kalau kita lihat, waduh, coba kita lihat ini dari simple moving averagenya, yang 60 aja udah mengarah ke bawah guys, jadi sama begini, sebaiknya sih memang, kalau sudah con, ya dilepas, kalaupun memang mau cut loss ya, cut loss ya, cut lossnya juga, saya juga bingung ini, dimana ya, karena ini startupnya dari 6.800, dan harga sekarang udah 4.010 ya, coba kita tarik lebih jauh ya, sampai mana sebenarnya, oke, ini guys, coba kita ambil sampai 300 candle ya, wah, ini tanggal 3, bulan Agustus tahun 2020, artinya tahun lalu, itu, ini lever sempat menyentuh 8.450, jadi almost, wow, almost 100% sini, wah, waduh, coba kita lihat weekly, waduh, ini si chatnya, yang tidak menarik sama sekali guys, disini, kalau kita lihat chat fiturnya, dari weekly-nya aja udah ketahuan, lower low ini guys, ya kan, coba kita lihat, mantunya juga, ini all time high-nya dimana, nah, all time high-nya kan ketahuan nih, di 11.600, kemudian, kemudian, eh, saat ini kan, eh, sempat menyentuh 4.010 hari ini, jadi terendahnya disini, terus kemudian kita coba tarik, 4.010 itu kejadian tanggal berapa, dan tahun berapa, ini kita bisa lihat disini guys, oke, coba lihat ini, sebentar ya guys ya, oke, kita lihat, dia kembali ke tahun berapa, sebenarnya 4.000 ini, sebentar guys, ini, waduh, ini guys, ini guys, ketemu saya guys, ini kejadian 1 Juni, ini guys, 1 Juni 2012, jadi artinya, 9 tahun, hampir 10 tahun yang lalu guys, ya kan, di harga, ini guys, tuh, 3.940, sempat menyentuh, terus kemudian, 3.940, apakah ini yang terkuat, menurut saya ini di, candle doji-nya ini guys, yang terkuatnya, sebentar ya, saya coba review dulu, mudah-mudahan dia, ada beberapa candle, selama beberapa bulan, oh ya, ini, ini, seharusnya si 4.000 adalah, support paling kuat ini guys, disini aja, 4.180, lowestnya ini, di tahun 2013, juga ketembus kan, jadi kita coba cari, yang di harga 4.000an guys, ini hanya di 4.010, tapi ini, ini support paling kuat ini guys, tapi gak mungkin rasanya, ini bisa sampai 2.920, dan 3.070, masa iya, Unilever, bisa akan ke 3.000, oh my god, sebentar guys, tapi kalau saya analisa, sebentar candle yang strong, disini ya, dia mulai mantul, sebentar guys, saya lagi mikir, enggak guys, dia, dia akan main disini nih guys, ini guys, main disini, 3.6, mulai dari 3.500, sampai kisaran 3.750, itu support yang paling bawah, jadi, mustahil kalau, dia turun dari situ guys, jadi, 4.000 ini sebenarnya, sudah support paling kuat, saat ini terjadi, semoga saja, Senin ini langsung rebound ya, jadi kalau Senin rebound ya, masih aman ya, kalau saya lihat candle nya, ini bukan, ini, all time dalam yearly, ini all time, all time low ya, bukan all time high ya, aduh, saya untung lepas itu, waktu itu saya ngambil di 4.200, 4.220, kemudian average down di 4.000, eh sorry, 4.220, sempat turun ke 4.194, saya kemudian naik ke 4.2, saya con cuman 10, 10 poin, tapi ya, belum minus lah, tapi saya sudah TP, saya sudah TP, sudah saya, saya, saya lihat memang tidak kondusif ya, dari segi trend lainnya pun juga, banyak sekali ini, mau coba, apa namanya ini, mau coba breakout ya, kemudian gagal lagi, turun, mau coba breakout lagi, ini turun lagi, kan begitu, jadi polanya ini terlihat guys, ini harus tahu, polanya namanya lower low, jadi trendnya juga trend turun, mau pakai indikator apapun, misalnya kalian juga pakai Fibo, maupun Elliot Wave, itu yang bisa juga, itu, 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 kalau di Elliot Wave, itu sudah ketemu di gelombang, kalau biasanya kan ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah di gelombang A, B, C ini guys, jadi akan membentuk lagi nanti, dalam fraktalnya itu, gelombang, balik ke gelombang 1, cuman kita kan harus tahu, bottom fishingnya dimana, ini yang masih harus dianalisa, tapi kalau saya lihat, si 4000 ini support paling kuat, jadi gak mungkin jebol ya, sebenarnya diharapkan, ini bisa mantel guys, oke, ini adalah, you deliver, coba foreign sampai mana ya, dia ngambil ya, ataukah dia buang, oh my god, ini foreign guys, jadi kalian tuh, sebagai trader, mupun investor jangka panjang, kalau memang netnya long invest, dengan harapan bisa dapat dividen, tanpa capital gain, dengan plotting loss yang sangat tinggi, ya silahkan diambil lagi aja, di average lagi terus, karena barang ini bukan barang sampah, kalau sebenarnya ini barang bagus, cuman growthnya memang lagi trendnya turun, kan gitu guys, ya kan, ini yang unilever, nah ini masih, masih main, ini di closing di 4030, malah naik lagi nih guys, jadi kansnya besar ini, selain kemungkinan besar sih, ya rebound dia, sekarang ini udah turun, ya bisa aja rebound guys, disini ada shadow line, walaupun kecil ya, dari segi press action, itu saya lihat candle nya juga, untuk bentuk ya, semi doji lah, bukan doji ya, dengan volume yang stagnant, yang gak terlalu ini ya, volumenya juga, oke, terus kemudian, coba kita lihat di running trade nya ya, yang rame apa sebenarnya gitu ya, yang lagi dipudik, jadi ini pas closing guys, saya baru sempat review guys, jadi sebelumnya ini mohon maaf ini, oke, ini di 1502 ya, belum jalan ya, 1505 dia akan jalan, oke, nanti saya jawab, sempetin ini ada, request dari teman untuk review, tentang big cap yang finance ya, ada BBC ABBR, nanti saya akan sempatkan juga, kemudian juga saya telekomunikasi juga, saya coba sempatkan, sekaligus juga dengan konstruksi, jadi nanti per sektor, saya coba review one by one, semoga, ini menjadi, manfaat lah, untuk orang banyak, tolong kalau sempat, di like dan subscribe, jika memang, video ini dirasa bermanfaat, oke, itu kembali kepada Unilever ya, saya shortcut aja untuk HMSP sekarang ya, oke, saya kita lihat HMSP bagaimana, HMSP, oke, disini ada, seharusnya ada HMSP, oh di bawah tadi ini, nah ini dia, oke, ini, ini close-nya di, harga 9.50 guys, waduh, ini semenjak, ini isunya karena kenaikan cukai yang 12%, guys, jadi pertanggal, ini bayangkan coba guys, ini kan dari harga 1060-an ya, waktu itu asing juga sempat masuk ya, di harga 1055 ini ya, tanggal 4 bulan Agustus, namun kemudian dibuang, dibuang berturut-turut guys, karena memang, mereka larikan ke, sektor yang lain guys, jadi seharusnya pun, kalau memang niatnya, mau long term, tapi dapat harga tinggi ya, harusnya, dilepas dulu, nanti baru mungut benar-benar di harga bawah, gitu loh, ya kan, jangan ngambil harga di harga 1050, atau 1100, bahkan ada yang 1200, ini coba lihat guys, bahkan juga ada yang ngambil di 1400, seperti teman saya, tapi sampai kapan, ya kan, kekuatan kita kan ada batasnya juga, jadi sebenarnya, hari ini adalah kesempatan emas untuk, saya erok ya, kalau yang niatnya untuk long term, benar-benar nanti di hold, jangan ditoleh-toleh lagi, ya tunggu aja pas windows dressing, saya pikir juga bisa balik lah, ke 1400, 1500, 500 seharusnya bisa, MSB kok, ini bukan sama ecek-ecek juga kok, mereka juga cukup strong kok, dari segi financial ini, coba lihatin guys financialsnya, ini saya sudah berapa puluh kali, ini saya review ini, ya kan, coba lihat ini, yang first quarternya 2021, ya kan, total salesnya aja, 23,5 ini, ya, dia bagus, ya kan, dari segi girls profitnya, juga 5T gitu, ya memang ada penurunan sedikit, tapi ya masih oke lah, ya kan, sekelas Philip Morris ini, nggak mungkin membiarkan sahamnya, sampai nyungsep, sehingga memang dia niatnya, memang turunin, kemudian buyback, nah itu yang saya nggak tahu, tapi setahu saya sih, enggak lah, Philip Morris nggak begitu, mereka cukup commitment kok, oke, dan ini saham dimasih arahkan, ini kalau nggak salah, kurang lebih hanya 7-8% aja guys, seharusnya ini, memang, menjadi, incaran semua investor ya, kita coba lihat pairnya, ini semuanya di bawah 20 ini, ya kan, cuma tahun 2019, ini sempat anjlok dikit ya, tapi ini, pada dasarnya sih masih it's okay lah, PBV juga masih, ya dibilang, tinggi, ya juga enggak, ini sebenarnya sudah ideal ini, 4,2, 4,9, ini sudah cukup bagus guys, untuk price book to value-nya, jadi, kita juga harus bisa review gitu loh, jadi sebenarnya, seberapa strong dia punya finance gitu, karena kita juga enggak, bisa beli kucing dalam karung, tapi juga kita harus analisa, lebih dalam lagi, begitu guys, terus kemudian, coba kita lihat, oh ya ini return on asset-nya juga bagus, saya lihat ini, 20% lebih lumayan dong, 22,5, kemudian return on equity-nya juga, wow, 31,5, ini, it's okay, jadi mereka ini sebenarnya, established, mereka sudah cukup, cukup form ya, sebagai, big company gitu loh, jadi, ya news-news yang ini aja, yang sebenarnya, yang kemarin masalah, cukai aja, yang menyebabkan, lose confidence kepada para investor, dan kemudian, mungkin investor besar itu, melihat, peluang di tempat lain, yang jauh lebih profitable, makanya, ini hanya switching aja, jadi kalau yang bisa bertahan, terus kemudian, memang benar-benar, sampai barangnya di market berkurang, otomatis kan, barang semakin berkurang, artinya apa, ya barang akan naik guys, barang akan naik, kan dicari sama orang, ya kan, jadi karena yang beredar, semakin sedikit, ya kita tunggu, sampai benar-benar oversold gitu loh, ya kan, coba nanti kalian yang punya, indikator apa, yang bisa review indikator, tentang oversold, dan overbought, itu juga harus diketahuin, baik dari RSI, maupun stokastiknya, oke, saya rasa, untuk HMSC begitu guys, saya pikir juga gudang garam, seharusnya gak beda jauh ya, kemudian saya coba review, indf guys, nah ini yang menarik indf ya, hampir semua consumer, biasa, minus dressing pasti akan naik kok, jadi gak usah terlalu khawatir, yang berlebihan lah, ya gak, kalau emang niatnya mau invest, oke kita, hold aja, gak usah liatin angka-angka lagi, yang beginian, kita coba lihat indf, oke, nah ini dia indf, oke, yang terjadi hari ini adalah, low nya di 6275 guys, terus opennya di 6325, sempat turun lagi, kemudian high nya dia di, 6450 ya, ini candle nya juga bagus ini, cukup sempurna, kalau saya lihat dari segi teknikal, juga seharusnya, indf ini, oh, bagus guys, ini higher high guys, jadi kita coba lihat, dari harga yang paling bawah disini, ini kan support, support, tapi karena dia membutuh support baru disini guys, nah ini, kalau saya karik garis, ini kan ada, nah ini guys, nah ini, coba garis horizontal dilihat ini, kursor, nah ini kan, dia support disini, kisaran sini lah, kisaran 6200an lah ya, kemudian dia naik, turun, kemudian naik lagi, terus kemudian turun lagi, low yang disini, tetap lebih tinggi daripada low yang disini, artinya apa, jadi barang ketika kita, naik, kemudian turun, terus kemudian naik lagi, ini turun lagi, ini akan naik guys, jadi, kalau dalam technical teori Elliot Wave, ini kalau kita lihat dari daily base, ini mereka, dalam satu, mungkin ini 14 candle ya, mungkin dalam 2 minggu aja saya nilainya, saya nggak usah nilai keseluruhan dalam 1 bulan, tapi teori Elliot Wave itu selalu, bicara bahwa, gelombang 3 adalah gelombang yang, paling sukses, nah ini, 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 ini membentuk gelombang 1, ini dari sini 1, 2, 3, sorry, maksud saya, ini bisa dikategorikan, sampai karena support yang disini dengan ini sama ya, jadi, oke, ini dari sini ke sini, ini gelombang 1, ini gelombang 2, ini gelombang 3 guys, jadi gelombang 3, Senin ini bisa dipastikan, mungkin, kalau pengalaman saya sebagai analisator itu, 90% lah, akan tinggi sekali, semoga aja breakout disini guys, nah ini breakout di 6, sekarang ini kan 6.400 ya, breakoutnya disini guys, nah ini, nah ini, ini 6.400, 425 closing, ini low nya disini, dia coba, hari Senin akan menuju ke, 6575, kalau breakout disini, dia kemungkinan kembali ke harga, 6.700, 6.800 begitu guys, coba kita lihat weekly nya, all time high nya berapa ya, sebenarnya ya, oke, all time high pernah menyentuh di harga, 8.300 guys, 8.300 guys, ya, ini HMSP, ini dalam rentan weekly ya, oke, kita coba lihat, pernah kejadian juga, 9.200, nah kalau kita, mau long term, itu saya sarankan, lihatnya bukan daily guys, tapi lihat di monthly, maupun yang weekly, nah, kalau kita lihat, ini kan membentuknya head and shoulder guys, bisa juga dibilang double tops ya, jadi, dari sini nih guys, ini, ini, coba lihat cursor nya ya, ini ke sini, turun, kemudian naik, ini ke puncak nih guys, naik ke puncak, lalu turun lagi guys, ya kan, nah ini, ini naik lagi, tapi turun lagi, turun lagi, nah, di sini udah bottom, habis gitu dia akan rally guys, sideways sebentar, biasanya rally, langsung rally, ini, ini menjelang, windows dressing ini, bisa saja terjadi nih, yang dia akan balik ke harga, kesentuh lagi, 8.300 guys, kalau menurut saya, atau bahkan 9.200, so why not, ya kan, Salim Group pasti ada gebrakan lah, dia juga kan, cukup kuat di MTG, jadi dia bisa kolaborasi nanti, dengan Grab, kemudian Bukalapa, ya dia manfaatkan lah semua, Indomaret, ya kan, jadi, jadi sebagai, apa namanya, support holding, saya pikir juga, grup Salim tidak akan tinggal diam, ya kan, jadi santai aja bro, gak usah dibikin pusing lah, ini, NDF yang pegang udah ya, terus kemudian kita coba lanjut ke, tadi sama apa ya, oh, sebentar, saya coba cek, ini agak lama kan, langsung di MyMitten ya guys ya, ICBP ya, atau ICBP ini, sepertinya sih, mirip-mirip ya, dengan, dengan sektor INDF ya, tadi sarasnya juga, cara reviewnya juga seperti tadi, jadi, kalau memang mau serok, sebenarnya hari ini harus serok, untuk kita lihat, minggu depan ya, ataupun, kalau memang mau whole, whole aja, sekarang ini bener-bener all time blue, jadi, dalam 1-2 minggu terakhir ini, memang all time blue, jadi, bisa ngambil sebanyak mungkin, sebenarnya, sebentar, coba kita lihat, mana ya tadi, stock price ya, kok, stop, oh, stock price-nya mungkin, ke, ke delete ya tadi ya, sebentar guys, ini saya close dulu, biar nggak gather, close dulu, ini close dulu juga, terus, ini kita lihat, oke, ICBP, oke, ICBP juga, rebound ya, tapi, nggak sekenceng INDF ya tadi ya, nah ini guys, oh iya, dia ngebentuk, ini double bottom ini guys, inverted, inverted head solder ini, ini juga, wah gendernya bagus sekali nih guys, ini ICBP, ini juga pasti ngacir ini, ini hammer guys, disertai dengan, apa namanya, golden cross guys, ya kan, dia, resisten terdekatnya itu, disini guys, nah disini nih guys, ini, kalau dia tembus di bisa, 837584, ini aman guys, bisa langsung ke sini guys, nah disini, ini kan ada support berikutnya, terus balik ke sini, ini seperti anak tangga guys, jadi, dia lantai lah, jadi dia naik, 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 terus, jadi, ini harus dipahami, bagi traders ya, kalau, 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 kalau yang mau invest sih, ya harus liatnya di weekly, seperti yang saya bilang, ini nggak beda jauh lah dengan INDF ya, jadi saya nggak juga, nggak usah terlalu banyak, review lebih dalam, nah ya kan, nah ini, ini dia di support disini kan, nah ini bagus sekali ini, ICBP kalau mau ngambil, bisa nih, dia bisa balik ke 12.5.50, bisa, kenapa nggak, tuh, ya kan, oke, dan, kita lihat apalagi nih ya guys, oke, sebentar, habis, ICBP, Mior ya, Mior juga hampir sama ya, dia consumer juga, seharusnya, ada kemiripan lah, karena ini memang big cap juga ya, jadi, adalah pasti kemiripan dengan ICBP ini, cuman memang liat sekali ya, Mior, oke, jadi, ini seharusnya cenderungnya sideway ya, selama berapa hari ini sideway ya, akhirnya coba lihat, ini setelah dia, turun disini, lower low juga, ya kan, turun dikit, kemudian naik, ini bursa naik, turun dikit, kemudian ini bursa naik, wah ini candle doji juga bagus ini guys, udah berapa kali, coba mau turun support di, tapi nggak berhasil ini guys, ya kan, di 2160, sekarang 22, ini nggak mampu nih guys, ini sih ada konformasi nih, ini ada konformasi bahwa, Mior juga menarik untuk di, di, di tradingkan kalau yang mau sih, cuman ya, itu agak liat sih dia, tapi liat sih lah, kita juga nggak tahu market gimana, terus kemudian kita coba ke Ali ya, kita ke Ali, Ali, ini juga Astra Agro Lestari guys, wah ini juga udah mulai rebound, kita coba review ini, harga terendahnya di 8275, ya 83, opening, kemudian tertingginya di 8375, oke, kita lihat juga catnya, oke, oh Ali ini sudah bagus ini, tinggal rally aja ini, ya kan, ini dari segi moving average-nya, juga ketahuan kok, jadi dari, dari sini udah cross nih, jadi, kalau cross udah sekali aja, dari bawah begini guys, ini biasanya juga, akan dilanjutan cross berikutnya, memotong, SMA 60, ini, ini sih sudah aman ini, tinggal nanti, dia maintain aja harga, jadi si, yang idealnya adalah, bentuk garisnya ini, kalau dari si, mau following uptrend, ya following the trend itu, kita harus lihat, garis yang memang SMA 5-nya ini, lebih tinggi daripada SMA 20, maupun SMA 60 guys, cari yang uptrend begitu guys, coba ya sama, uptrend apa ya, kita lihat, misalnya, apa ya, DMMX kali ya, jadi itu selalu begitu guys, tapi anyway ya, gampang kok, untuk dipelajarin, tiap hari harus belajar, jangan pernah, itu, oke, terus kemudian, Mior Ali, ya Ali-Ali juga sama ya, Ali-Ali, nggak ada masalah, seharusnya ini, grup sinarmas ya, jadi ini sangat, solid ya, dari segi keuangan, dari segi, sustainable of, factory juga, it's okay gitu, ya guys ya, saya rasa cukup dulu, nanti saya sempatkan waktu, untuk, atur waktu lagi, kita coba review, apakah, samsam blue chip, bisa rebound, ataukah tidak, atau bahkan, tambah, nyungsep ke bawah, tapi kita optimis thinking aja, menurut saya sih, pasti akan rebound, nggak mungkin turun, terus saham itu, nggak, termasuk HMSP, memang, memang riskanin HMSP, HMSP ini juga, sebenarnya sih, support terkuatnya, di 9.50, ya saya pernah review, ini dulu, ini, sebentar, HMSP, HMSP, nah ini, 9.50 ya, kita coba lihat, setnya, ya ini memang, masih downtrend terus ya, oh ya tadi, oh ya, ini sebenarnya, di atas juga banyak, gap loh, HMSP loh guys, tuh harga ringnya, di 5.550 guys, ini, all time blue ini, jadi kita nggak bisa tahu, ini, lowestnya di berapa, mungkin ini, ini kan sudah terakhirnya ini, kalau dari mirror ini, kita lihat, ini, tahun 2012 aja, mampu 10 tahun aja, jadi, mungkin juga ini, di 2007, 2006, ini mungkin HMSP, di harga segitu kali, jadi artinya, memang, sangat drop trendnya, juga turun terus ini, cuman ya, santailah, nggak usah buru-buru beli, nggak usah buru-buru jual, terus pun, kalau memang mau, average down, itu dikit-dikit aja, porsi yang paling penting, ngambil dikit-ngambil dikit, tapi harus laten, mungkin harus di keep, ya mungkin sampai, 1.22 tahun ke depan, ya siapa tahu bisa balik, ke harga cap yang, ada gap ini disini nih, nah disini guys, tuh, ini guys, ini bisa, ini pasti dipenuhi nanti guys, ini, 29.40 ini, ini pasti, harga pasti akan balik ke situ, cuman nggak taunya kapan gitu, ya kan, ini, ini harus tahu gitu, jadi kalau kita mau long term gitu, pengen dapat dividend setiap tahun, terus kemudian juga pengen dapat capital gain, ya bikin target, yaudah, kalau udah 3.000 misalnya, yaudah, gua TP aja, ambil tip profit gitu, ya kan, memang, blue chip saat ini terpuruk ya, termasuk saham lainnya, kayak aja sama harga telkom gitu, saya juga sempat, memfavoritkan kira-kira, dari 2-3 tahun yang lalu ya, cuman, seiring dengan waktu, saya mulai switching, support portfolio saya, pada bank-bank, yang memang perspektif, dan, teknologi aja dulu, jadi, kita lihat hype nya dulu, kita kalau bisa ikutin arus, ya kita ikutin arus dulu aja, mau kemana, begitu guys, oke, ini sudah hampir setengah jam, nggak terasa guys, coba kita, lanjut nanti, kalau misalnya ada waktu, saya sempatkan untuk review, blue chip-blue chip yang lainnya, seperti, telkom, jasa harga, pegas, itu, itu saya coba sempatkan review, oke, udah dulu ya guys ya, happy cuan, salam profit, selalu, dan, tolong like and subscribe, kalau, sudah lihat, dan bermanfaat, dirasa bermanfaat, untuk, video yang saya buat ini, oke, salam sehat selalu, dan sukses, dari Mr. Blue Chip, bye,